Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Pimpinan puja bakti yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara, selama yang berbahagia. Ya, sungguh berbahagia sekali, ya pada kesempatan yang baik ini, ya kita bisa berkumpul di Wihara Damataka Jaya. Ya, kita bersama-sama melakukan puja kepada tiratana, kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sekalian, ya banyak sekali kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ketika kita mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi, ya Bapak, Ibu, sekalian, sudah melakukan penghormatan kepada tiratana, ya kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Ya, kemudian, sudah membacakan paliwacana, parita, sutra, dan gata, mengulang kembali kotbas-kotbas yang Buddha. Ya, kemudian, sudah melaksanakan meditasi, ya mencoba untuk mengurangi dan mengikis keresa kekotoran batin kita. Ya, kemudian, ya memperkokoh keyakinan kepada tiratana, memperlarui sila, dan melengarkan dama di sana. Ya, dan Bapak, Ibu, sekalian, ya jadi banyak sekali, ya kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, ya ketika kita mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, ya, di dalam mengalas utah disebutkan, ya bahwa menghormat, orang yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya, demikian juga menangkan dama pada waktu yang tepat, ya. Ya, jadi, ya dimanapun ada puja bakti seperti ini, ya adanya jangan sampai dilewatkan. Ya, ya Bapak, Ibu, sekalian, ya setiap makhluk hidup, ya termasuk kita, manusia, ya menginginkan kebahagiaan, ya mencari kebahagiaan. Tidak ada seorangpun yang menginginkan penderitaan. Ya, tetapi, ya sayang sekali, ya Bapak, Ibu, sekalian, ya banyak dari kita berpikir, ya bahwa kebahagiaan ini datangnya dari faktor-faktor luar. Ya, seperti dari kemikmatan, penglihatan, suara, bau-bauan atau aroma, rasa, sentuhan, ataupun objek-objek pikiran. Ya, ya mata kita menginginkan pemandangan yang indah dan menyenangkan. Ya, kita banyak menghabiskan waktu, ya, untuk menonton pertunjukan, film, video, ataupun televisi. Ya, demikian juga dengan telinga kita, ya, telinga kita menginginkan suara yang merdu, ya, musik yang lembut, ataupun pujian-pujian. Ya, ya, hidung kita menginginkan aroma yang wangi, yang lembut, ya, yang tidak menyengat. Ya, demikian juga dengan lidah kita. Ya, lidah kita menginginkan rasa yang enak, rasa yang manis, makanan dan minuman yang lejat dan nikmat. Ya, kita makan bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya, tetapi kita makan menerusi nafsu keinginan makan kita. Dan kita makan berlebihan. Dan kadang-kadang, ya, kita terpaksa, ya, harus menurunkan berat badan. Dan, demikian juga dengan tubuh kita, ya, tubuh kita menginginkan setuhan-setuhan yang lembut, yang halus, ya, pakaian yang indah, yang nyaman, tempat duduk, dan tempat tidur yang nyaman dan empuk. Ya, demikian juga dengan pikiran kita. Ya, pikiran kita, ya, selalu melayang, mengembara, ya, di dalam alam-alam hayalan atau fantasi. Ya, kita menghayalkan masa depan yang indah, masa depan yang cemelang, ataupun mengingat kenangan-kenangan indah masa lalu. Ya, kita berpikir bahwa kenikmatan dari ke-6 objek indah ini adalah merupakan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Dan, ya, menurut pikiran tersebut, maka kita berbuat, ya, dan berbuat sesuai dengan pikiran kita. Ya, ya, dengan tubuh ini, ya, kita menikmati, ya, kesenangan-kesenangan yang didapat dari objek indah, ya, dan, ya, kita merupakan, ya, bahaya dari sentasi kenikmatan indah tersebut. Dengan merupakan, ya, bahwa semakin kita menikmati objek-objek tersebut, maka, ya, kita semakin melekat, ya, kepada objek-objek tersebut. Nah, memang, Bapak-Ibu sekalian, ya, ketika kita menikmati objek tersebut, ya, timbul perasaan senang, ya, perasaan enak. Dan, ya, perasaan senang ini, ya, menimbulkan nafsu keinginan. Ya, bisa menimbulkan nafsu keinginan yang berlebihan. Dan, apabila timbul nafsu keinginan yang berlebihan, maka ini akan menjadi kemelekatan bagi kita. Dan, apabila kita melekat, ya, maka, ya, kita tidak bisa melepaskan kemelekatan ini. Ya, kita bergantung, ya, pada kemelekatan ini. Dan, ya, kita menjadi diperbudak, ya, oleh kemelekatan ini. Ya, bagaimana, ya, kita menjadi diperbudak oleh kemelekatan ini. Ya, contohnya, ya, kadang-kadang, ya, kita memiliki luka, ya, di bagian tubuh kita. Dan, luka ini menimbulkan rasa yang sangat gatal. Ya, sehingga kita harus menggaruknya. Ya, tetapi, kita juga tahu, ya, bahwa dengan menggaruk luka tersebut, ya, maka luka ini, ya, semakin parah. Ya, tetapi, ya, kita tidak bisa menggendaikan pikiran kita, ya, untuk tidak menggaruknya. Ya, kita terus menggaruk luka tersebut. Ya, mengapa, ya, kita terus menggaruk luka tersebut? Ya, ini, ya, dikarenakan, ya, ketika kita menggaruk luka tersebut, ya, kita merasa kuas dan jaman. Ya, ya, walaupun untuk itu, ya, luka kita semakin parah. Ya, kita tidak peduli, ya, dengan akibat yang ditimbulkannya. Ya, yang penting, ya, kita bisa merasa puas dan jaman ketika menikmati luka tersebut. Ya, demikian juga, Bapak-Ibu sekalian, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan indera yang kita nikmati. Ya, ya, itu sama seperti halnya luka tersebut, ya, apabila kita semakin menikmati kenikmatan tersebut, ya, maka luka-luka yang akan ditimbulkannya, ya, tidak bisa diremehkan. Ya, ya, Sang Buddha mengibaratkan, ya, bahwa kenikmatan indera ini, ya, seperti orang yang berlari, ya, membawa obor yang menyala di tangannya. Ya, ya, berlari melawan arah angin. Ya, karena berlari melawan arah angin, ya, maka, ya, api dari angin tersebut, ya, akan mengenai dirinya. Ya, satu-satunya jalan, agar terhindar dari api tersebut, ya, harus meletakkan obor tersebut, ya, agar tidak terbakar. Ya, ya, Bapak-Ibu selalu sekalian, ya, memang, ya, bukan hal yang salah, ya, apabila kita menikmati apa yang kita dapat, ya, dengan halal. Ya, menikmati apa yang kita dapat, ya, sesuai menuruti kebutuhan cipta. Ya, tetapi, apabila kita menikmati, ya, apa yang kita peroleh, ya, untuk menuruti maksud keinginan kita, ya, maka ini bisa menimbulkan bahaya, ya, bisa menimbulkan luka yang amat dalam. Ya, ya, karena, Bapak-Ibu sekalian, ya, nafsu keinginan kita ini, ya, tidak ada habis-habisnya. Ya, ketika kita mempunyai yang satu, ya, kemudian kita ingin yang lainnya. Ya, ketika sudah mendapatkan yang lainnya, ya, kita juga masih menginginkan yang lainnya, terus-menerus, ya. Jadi, keinginan kita ini tidak ada habis-habisnya. Nah, ya, keinginan kita ini, ya, seperti ember bocor. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, walaupun, ya, kita mengisi ember tersebut, ya, dengan, dengan seberapa banyak air pun, ya, maka ember tersebut, ya, tidak akan penuh. Ya, jadi, ya, inilah bahayanya apabila kita menuruti nafsu keinginan kita. Ya, tetapi apabila kita menikmati sesuai dengan kebutuhan kita, itu adalah hal yang wajar. Ya, karena, ya, kita, ya, perlu makan, ya, perlu hal-hal yang lainnya juga, ya, untuk memperlahankan tubuh kita. Dan, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, kebahagiaan yang kita peroleh dari penikmatan indera ini, ya, bukanlah, ya, kebahagiaan yang kekal, ya. Nah, lalu, ya, apakah, ya, kebahagiaan yang kekal itu, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, kebahagiaan yang kekal ini, ya, bisa kita peroleh, ya, dari, ya, berbuat kebajikan. Ya, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam punya kiria watuk, ya, perbuatan berjasa yang menimbulkan kebajikan, ya, kebaikan ini, ya, dibagi menjadi tiga bagian. Ya, ya, itu melaksanakan dana, ya, melaksanakan sila, ya, melaksanakan bawana, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, dengan berdana ini, ya, kita membagi, ya, apa yang kita punya, ya, apakah itu berupa materi, ya, ataupun non-materi, ya, ya, kepada orang yang membutuhkan. Ya, ya, apabila kita melihat orang yang kita berikan ini, ya, kemudian, ya, dia, dia bisa menggunakannya dan merasa bahagia, ya, maka kita pun akan berbahagia juga, ya, dan juga kebahagiaan yang, yang timbul dari berdana asam memberi ini adalah Kita tidak melekat, ya, terhadap apa yang kita miliki, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita tahu, ya, bahwa ketika kita meninggal, ya, kita tidak bisa membawa apapun harta milik kita, ya, bahkan uang sesen pun tidak bisa kita bawa. Ya, ya, apabila kita melekat dengan harta benda yang kita miliki, ya, maka ketika kita akan meninggal, ya, pasti, ya, pikiran kita akan gelisah, akan khawatir, akan takut. Ya, apabila kita meninggal dengan pikiran gelisah, khawatir, takut, ya, maka, ya, kita bisa terlahir kembali, ya, di alam-alam yang menderita. Ya, ya, tetapi, ya, apabila kita membiasakan diri untuk berdana, ya, untuk membagi apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, ya, maka, ya, kita mengurangi, ya, kemelekatan, kemelekatan yang kita, ya, yang ada pada diri kita. Dan, ya, ya, pada waktu kita meninggal, ya, kita tidak melekat, ya, terhadap barang yang kita miliki, ya, pikiran kita, ya, menjadi tenang, ya, damai. Ya, apabila kita meninggal dengan pikiran tenang, ya, pikiran yang damai atau bahagia, ya, maka, ya, kita, ya, akan terlahir kembali, ya, di alam-alam bahagia. Ya, 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 jadi, ya, Bapak, Ibu, selalu sekalian, ya, dengan kita melakukan kebajikan, ya, seperti berdana ini, ya, akan membuat kebahagiaan yang lebih kekal, ya, daripada kebahagiaan yang kita peroleh dari kenikmatan-kenikmatan indrawi. Kemudian, ya, kebajikan yang lainnya adalah melaksanakan sila, ya, Bapak, Ibu, selalu sekalian, ya, melaksanakan sila ini adalah mengendalikan diri, ya, kita mengendalikan diri, ya, untuk tidak merugikan orang lain atau makhluk lain, ya, ataupun merugikan diri sendiri. Ya, 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 Bapak, Ibu, selalu sekalian, ya, dengan kita mengendalikan diri, ya, maka, kita bisa memperoleh kebajikan-kebajikan. Ya, kita tahu, ya, bahwa semua makhluk ini ingin hidup, ya, tidak ada satu makhluk pun yang, ya, ingin dicelakai atau ingin dibunuh. Ya, ya, Bapak, Ibu, sekalian, ya, ya, setiap makhluk ini, ya, apakah itu manusia, binatang, atau apa, ya, banyak perbedaannya, ya, ya, misalnya antar manusia, ya, ada yang berbeda, bahasa, bangsa, suku, keyakinan, ya, ataupun, ya, kebudayaannya, ya, apalagi dengan binatang, ya, pasti bedanya sangat jauh. Ya, ya, tetapi, ya, antara manusia dan binatang ini, ya, ada persamaannya, ya, persamaannya adalah, ya, kita tidak mau, ya, apa, dibunuh atau dicelakai. Kemudian, ya, kita juga tidak mau, ya, tidak mau dicuri, ya, ataupun, ya, diambil hak-hak kita. Ya, 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 kemudian, ya, kita juga tidak mau, ya, dihianati, ya, dalam keluarga, ataupun, ya, dalam cinta kita. Ya, demikian juga dengan sudara-sudara kita. Ya, ya, kemudian, ya, kita juga tidak mau, ya, orang lain, ya, berkata bohong, berkata mengfitnah, ya, mencacimaki, ataupun, ya, berlaku, ngomong kosong, ya, kepada kita. Ya, ya, dan, ya, kita juga, ya, tidak mau, ya, apa, kita, apa, kehilangan kesadaran, ya, ya, jadi, ya, Bapak-Ibu surah sekalian, ya, melaksanakan Pancasila ini adalah sangat baik sekali, ya, ya, karena semua orang, ya, tidak ingin, ya, dilukai, tidak ingin, ya, dicelakai. Dan, ya, Bapak-Ibu surah sekalian, ya, kita mengenalkan diri ini, ya, berdasarkan dua sebab, ya, yaitu, ya, kita berbelas kasihan, ya, kepada makhluk lain, dan juga kita mengerti tentang hukum karma, ya, kita berbelas kasihan kepada makhluk lain, ya, dengan tidak melukai makhluk lain. Ya, ya, karena, ya, apabila kita melukai makhluk lain, ya, tentunya, ya, akan membuat makhluk lain, ya, terlaka, ya, akan membuat makhluk lain menderita. Dan juga kita mengerti tentang sebab-akibat, ya, apabila kita berbuat hal-hal yang tidak baik, ya, maka akibatnya adalah penderitaan. Ya, ya, ada, ya, orang yang meninggal dalam usia, ya, muda, masih muda, 15-an tahun, 20-an tahun, ataupun masih bayi di dalam kandungan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, semua ini, ya, pasti terjadi ada sebabnya. Ya, bukan terjadi tanpa sebab. Ya, ya, sebabnya, ya, ya, kemungkinan, ya, mereka sudah melakukan karma buruk, ya, di kehidupan lampaunya, ya, mereka mungkin, ya, membunuh makhluk hidup. Ya, jadi, sekarang ini, ya, mereka harus meninggal, ya, dalam usia muda. Ya, demikian juga, ya, bagi mereka yang bisa hidup sampai panjang ini, ya, pasti ada sebabnya juga, ya, karena di dalam kehidupan lampau, ya, mereka tidak melakukan pembunuhan. Ya, 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 jadi, Bapak-Ibu sekalian, ya, dengan kita mengerti hukum karma, ya, dengan berbelas kasihan, ya, kita melakukan pengendalian diri. Dan, ya, pengendalian diri ini adalah pengendalian diri, ya, yang timbul, ya, dari dalam diri sendiri, ya, bukan pengendalian diri dari luar. Ya, karena, ya, apabila ada pengendalian diri dari luar, ya, misalnya, ya, itu, ya, dampaknya tidak terakhir. Tidak terlalu, apa, ya, tidak terlalu bisa membuat kita aman, ya, ya, misalnya, ya, kita, misalnya ada, ya, raja ataupun presiden, ya, yang dikawal oleh anak buahnya, ya, Tetapi banyak juga, ya, ya, apabila kita melakukan pengendalian diri dari dalam, ya, maka, ya, pengendalian diri ini, ya, akan membuat kita, ya, lebih aman, ya, Ya, karena pengendalian diri dari dalam ini akan membuat kita lebih terjaga, ya, daripada pengendalian diri dari luar. Ya, jadi, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, 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 manfaat melaksanakan sila ini adalah sangat baik. Ya, ya, dengan melaksanakan sila yang baik, ya, maka pikiran kita akan tenang. Dan, ya, pikiran tenang ini, ya, ketika kita akan meninggal, ya, kita akan terakhir kembali, ya, di alam-alam bahagia. Ya, ya, dan, ya, pikiran yang tenang ini, ya, bisa dipakai untuk melaksanakan meditasi, ya, karena, ya, apabila kita, pikiran kita berisah, pikiran kita kacau, ya, setelahnya, ya, kita tidak bisa melaksanakan meditasi dengan baik. Ya, tetapi, apabila kita mempunyai pikiran yang tenang, ya, maka, ya, meditasi kita akan bisa maju. Ya, 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 Bapak-Ibu sekalian, ya, melaksanakan meditasi ini adalah sangat penting sekali. Ya, kita bisa banyak membicarakan atau mempelajari, ya, teori-teori atau aspek-aspek dari agama Buddha. Ya, tetapi, ya, satu-satunya cara, ya, untuk memahami atau untuk mengerti teori-teori Buddha ini adalah dengan melaksanakannya. Ya, ya, dan, ya, satu-satunya jalan atau cara untuk melaksanakannya adalah dengan jalan melakukan meditasi, ya, ya, karena meditasi ini adalah pokok atau dasar, ya, dari agama Buddha. Ya, 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 melaksanakan meditasi ini adalah dengan tujuan, ya, agar kita terbebas, ya, dari penderitaan kehidupan, ya, seperti usia tua, sakit, mati, dan penderitaan-penderitaan lainnya. Dan juga untuk mencapai nibana Ya Bapak Ibu salah sekalian Ya setiap manusia ya menginginkan hidup yang bahagia Ya yang damai Ya yang sejahtera Ya tanpa diikuti oleh penderitaan-penderitaan Ya seperti usia tua, sakit, mati Ataupun penderitaan-penderitaan lainnya Ya tetapi Bapak Ibu salah sekalian Ya mereka ini ya tidak bisa selalu menemukan harapan-harapannya Karena apa? Ya karena selama kita masih di dalam Lekaran kehidupan, kematian Ya maka selama itu pula Kita akan menderita usia tua, sakit, mati Ya maupun penderitaan-penderitaan lainnya Ya jadi Bapak Ibu salah sekalian Ya apabila kita ingin Ya tidak menderita Ya maka adanya ya kita Tidak terakhir kembali Ya jadi ya usahakan Ya agar kita terakhir kembali Ya karena apabila kita tidak terakhir kembali Ya maka ya kita akan Terbebas ya dari penderitaan Ya tetapi ya kita Sebelum karma kita habis Ya kita selalu ya akan Setelah kita meninggal Ya pasti ya kita akan terakhir kembali Ya karena apa? Ya karena ya kita memiliki kemelokatan Ya kemelokatan ya terhadap Bada batin dan jasmani Ya dan juga ya kita tidak mengetahui Ya bahwa nibbana ini ya jauh lebih luhur Ya daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang ada Ya seperti ibaratnya ya Seseorang yang tinggal ya di suatu daerah yang tandus Yang gersang ya Dan ya daerah ini penuh dengan bahaya Ya secara alamiah Ya pemuda ini ya dia pasti ingin Ya membuat desanya berkembang Dan juga karena adanya kemelokatan Ya terhadap desanya Dan juga ya dia tidak mengetahui Ya kekurangan-kekurangan yang ada di desanya ini Ya tetapi apabila dia mengetahui Bahwa desanya ini adalah Desa yang gersang Tandus atau miskin Ya kemudian Mengetahui ya bahwa di daerah lain Ya ada suatu daerah yang lebih Subur, lebih makmur Ya tentunya ya pemuda ini dia akan Pindah dari desanya Ya mencari Desa yang lebih makmur Yang lebih subur tersebut Ya demikian juga Ya seperti kita ini Ya kita tidak tahu Ya bahwa Ya mimbana ini Ya jauh lebih lukur Ya daripada Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada Ya di duniawi ini Ya kita menganggap Ya bahwa Kebahagiaan-kebahagiaan duniawi ini Adalah ya kebahagiaan-kebahagiaan yang membuat kita Terlenak Terlenak Itu ya Ya bahwa Ya padahal Ya bapak ibu sekalian Ya kebahagiaan-kebahagiaan yang timbul dari Kemikmatan india ini adalah Kebahagiaan-kebahagiaan yang Mempunyai mata kail Ya jadi kebahagiaan yang Yang bisa menimbulkan Luka Batin bagi kita Ya yang bisa menimbulkan bahaya bagi kita Ya jadi Apabila ya kita ingin Ya Merehalisim Mibana Ya maka ya kita harus Ya Melakukan Ya latihan meditasi ini Ya tanpa meditasi Ya kita tidak akan mungkin Ya bisa mencapai Kebahagiaan-kebahagiaan sejati Ya bapak ibu Salah sekalian Ya di dalam Jalan mulia Berunsur delapan Ya ini adalah Jalan yang untuk Untuk menyenyakkan duka Ya untuk mencapai kebahagiaan Ya bapak ibu Salah sekalian Ya jalan mulia Berunsur delapan ini Juga disebut Jalan tengah Ya Jalan tengah Yang menghindari Yang menghindari Dua hal ekstrim Yang pertama adalah Menuruti Nafsu keinginan Yang ada Yang timbul Ya dari Dari hawa nafsu Ya yang rendah Ya yang tidak luhur Kemudian Ya ekstrim yang kedua Adalah Penyiksaan diri Yang berlebihan Yang menyakitkan Ya yang Yang tidak luhur Ya yang Yang tidak berfaedah Ya jadi Ya bapak ibu Salah sekalian Ya Jalan tengah ini Menghindari Dua hal ekstrim ini Ya Jadi Ya apabila kita Ya ingin Mencapai kebahagiaan Ya kita harus Melaksanakan jalan tengah ini Ya Jalan mulia Berunsur delapan Ya yang terdiri dari Ya pandangan benar Ya pikiran benar Ucapan benar Perbuatan benar Ya mata pencaharian benar Gaya upaya benar Perhatian benar Dan konsentrasi benar Ya Nah ya Dan bapak ibu sekalian Ya biasa Jalan mulia Berunsur delapan ini Biasa diringkas Ya menjadi Ya sila Samadi Panyak Ya dibagi Ya tadi sila Ya sudah kita Ya sudah kita bahas Ya demikian juga Samadi Ya samadi Atau meditasi Ya kemudian Yang hal yang ketiga Adalah banyak Panyak atau kebijaksanaan Ya kita Harus mengetahui Ya mempunyai pandangan benar Ya pandangan benar Bahwa hidup ini adalah duka Ya hidup ini adalah Menderita Ya tanpa kita memahami Bahwa hidup ini adalah duka Ya tentunya ya kita tidak Ingin terlepas Dari duka ini Ya tetapi apabila kita menyadari Bahwa hidup ini adalah duka Maka ya kita berusaha Ya untuk Terbebas dari duka Ya terbebas dari duka ini Ya dengan dalam Melaksanakan meditasi Ya dengan meditasi ini Ya kita Bisa mengetahui Ya bahwa segala sesuatu itu Adalah Anicca Ya duka Anacca Ya dengan mengetahui Bahwa segala sesuatu itu adalah Anicca Duka Anacca Ya maka ketika ada hal-hal yang Tidak Menyenangkan Yang datang pada kita Ya ketika ada hal-hal yang Yang membuat kita menderita Ya maka dengan Mengetahui Ini ya maka kita bisa Mengatasi Ya penderitaan ini Ya jadi Ya manfaat meditasi ini Adalah sangat penting sekali Ya tanpa Meditasi ya tidak mungkin Ya kita bisa mengatasi Duka ini Ya jadi Ya Bapak Ibu Salah sekalian Ya dimanapun Ada kesempatan untuk Berbuat kebajikan Ya lakukanlah Ya kebajikan ini Ya karena Ya kebajikan inilah Ya akan menjadi penolong Atau pelindung Bagi kita Ya dalam menghadapi Kesukaran Atau kesulitan Yang akan timbul Ya yang Yang akan timbul Ya dalam Perjalanan kehidupan kita Ya Bapak Ibu Saya sekalian Ya di dalam Nidikanda Suta Disebutkan Ya apabila kita Mempunyai harta Ya berupa materi Ya seperti rumah Mobil Uang Toko Publik Atau apapun lainnya Ya maka Harta ini Bukan melupakan Harta yang sejati Bagi kita Ya karena Ya harta ini Ya bisa dicuri Ya bisa dilampok Ya bisa mengalami Kebakaran Ya bisa mengalami Kebanjiran Ya bisa disita oleh Pemerintah Ya dan Setelah kita meninggal Ya kita tidak bisa Membawapun Harta tersebut Ya Ya tetapi Ya apabila kita Mempunyai harta Berupa kebajikan Ya maka Harta ini Merupakan harta yang Sejati bagi kita Ya karena Harta ini Ada Ya tidak bisa dicuri Ya tidak bisa Dilampok Tidak bisa Mengalami Kebakaran Ya tidak bisa Mengalami Kebanjiran Ya tidak bisa Disita oleh Pemerintah Dan ya setelah Kita meninggal Ya mengikuti Kemana pun Kita pergi Ya jadi Ya Bapak Ibu Salah sekalian Ya apabila kita Ingin mempunyai Kebahagiaan yang kekal Ya adanya Ya kita harus Banyak-banyak Berbuat kebajikan Ya Ya dengan Dengan banyak Berbuat kebajikan Ya maka Ya akan menjadi Kondisi Atau sebab yang baik Ya untuk mencapai Kebahagiaan Ya jadi Dimanapun ada Kesempatan untuk Berbuat kebajikan Ya lakukanlah Kebajikan ini Ya Bapak Ibu Salah sekalian Ya semoga Apa yang disampaikan Pada kesempatan ini Bisa bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Semoga kita Semua maju Dalam dama Sabi Sata Bawahan Tusuk Sata Semoga semua Makhluk Ibu berbahagia Sadhu 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 Selamat menikmati